Sopan Santun Sopan Santun Sebetulnya mengajarkan sesuatu Apalagi Sopan Santun Itu bisa berangkat dari usia 1 tahun Dengan cara memang kita memberikan Contoh yang baik buat anak Karena pembelajaran utama Pertama dan juga yang paling mereka ingat Adalah dengan menirukan Apa yang mereka lihat Jadi orang tuanya ini harus memang punya Kesadaran bahwa semua tutur Katanya, perilakunya, perbuatannya Itu memang di depan anak harus baik Supaya mereka juga dapat meniru Hal yang memang kita inginkan dari mereka Sejak usia berapa sih Ibu Mulai menanamkan nilai-nilai tersebut Kalau ini kan 3 tahun Sejak usia berapa sudah mulai ditanamkan pada putri Ibu? Kalau Kalau sepanjang yang saya ingat Dari bayi Sebisa mungkin Saya biasain kalau misalnya Mau ganti baju Temisi aja, maaf ya Ibu buka bajunya Banyak ya gitu Simpel sih Terus Dari Kalau pas dia sudah mulai dibicara Sekitar 2 tahun ya 2 tahun Itu Mulai di Coba bilang maaf dulu Maaf Kalau mau lewat bilang permisi Permisi gitu Jadi memang Jadi sedini mungkin Bahkan kita juga berlaku sopan Pada si anak Untuk meminta izin Satya Kita gantikan pakaiannya Ini apa yang dilakukan Ibu Traya Menurut Aunty seperti apa? Kayaknya keren banget ya Dia pun sebelum Menuntut anaknya untuk berlaku sopan Dia pun memperlakukan anaknya Dengan sangat santun Menurut Aunty? Betul Saya salut sekali nih sama Ibu Traya Karena memang yang diajarkan oleh Ibu Traya Ini sangat tepat nih Untuk anaknya yang berusia 3 tahun Itu tadi mulai dari Memberikan contoh Mengucapkan juga Permisi maaf Dan juga terima kasih kepada anaknya Walaupun tadi ya Dari usia bayi Dan anak masih belum bicara Tapi sudah diperkenalkan terlebih dahulu Sehingga Di anak ini sudah mulai tertanam Mulai terdengar Mulai terbiasa Dengan mendengar perkataan-perkataan tersebut Nah akibatnya pada saat dia sudah lancar berbicara Kemudian dia bisa mengeluarkan kata-kata tersebut Salah satu yang saya Masih agak susah Untuk Anakku Aplikasi ya Itu Minta maaf Benarnya Atau masih Sering banget Kalau misalnya Dia tak tahu Mungkin reklah Dia pukul Atau Lempar bareng Kalau misalnya Saya minta Minta maaf Tadi sudah pernah Ibu Sakit loh Ibu tadi Dia Tetap Diam Sebelum memilih Tertawa Diam Atau Malah nangis Nah itu Gimana ya Apakah saya mesti Terus Apa Suruh dia untuk minta maaf Atau Biarin aja dulu Baru nanti Minta lagi minta maaf Atau gimana Baiknya Seperti yang Dika Dan juga Butraya katakan Susah nih Mengatakan minta maaf Nggak cuma ke anak-anak Tapi ke orang dewasa pun juga Susah nih Mau bilang maaf Lebih mudah Terima kasih Atau permisi Kenapa Karena kalau kita Mengucapkan terima kasih Atau permisi Kan fokusnya ke orang lain Tapi kalau kita bilang maaf Fokusnya kan ke diri kita sendiri Nah itu susah Karena kita punya ego kan Ego Jadi merasa bahwa Kalau aku bilang maaf Berarti pasti aku salah dong Dia yang benar dong Seperti itu Nah jenisnya Itu kalau seseorang Diusik atau diganggu egonya Itu kemudian merasakan Ada yang tidak nyaman Dari situ Nah jadi yang perlu diperhatikan Atau diajarkan kepada anak Adalah kita justru bilang Bahwa dengan kamu Mengatakan minta maaf Itu kamu justru Anak yang baik Justru kita tuh senang Seperti itu Jadi bukan artinya Kamu yang salah Tapi kamu berbesar hati Seperti itu Untuk memang Mengakui Dan kita juga Orang lain Atau ibun Atau kemudian ayah Justru malah Senang dan bangga Sama kamu Nah oleh karena itu Setiap kali dia minta maaf Kita bisa kasih reward Yang lebih nih Misalnya pelukan Usapan Ciuman dikening Atau kemudian kita Wah keren banget Hebat banget Jadi kasih reward Supaya dia terbiasa Mengatakan maaf Dan supaya maaf Tidak mengganggu egonya dia Nah nanti Kalau kita ngobrol tentang Enak kemaja Mereka yang punya pergaulan juga ya Kadang-kadang kita Suka takjub gitu Dengan cara mereka Berbincang Yang mungkin Kalau kita sih Mikirnya gak sopan ya Tapi mereka Biasa aja Mereka nyantai-nyantai aja Itu biasa Dalam pergaulan Manggil orang Dengan sebutannya Yang A Sebutan yang B Atau mengeksplorikan sesuatu Dengan Kata-kata yang sebenarnya Menurut kita Kurang pantas Nah Apa yang harus kita lakukan Dalam kondisi semacam itu Ini menjadi hal yang memang Diskusi yang menarik nih Karena di satu sisi Bener Dia tahu bahwa itu adalah Kalimat yang tidak sopan Atau kata-kata yang kurang bisa Mengharga orang lain Kalau disebutkan Tapi di sisi lain Namanya remaja Dia ini kan terikat banget Dan kelompok ini adalah Hal yang penting Jadi kalau kata-kata itu Adalah kata-kata yang Dalam tanda kutip Adalah memang Kata-kata yang biasa Dipergunakan dalam Pergaulan sosial mereka Maka mereka mau gak mau Pasti akan ikutan Karena merasa Menjadi bagian dari teman-temannya Dan itu adalah Dan itu adalah Masuk dalam fungsi adaptasi Dan penerimaan sosial Dan penerimaan diri Sebetulnya Nah jadi sebagai orang tua Kalau memang kita bilang Gak boleh sama sekali Ngomong ini Itu gak menjamin juga Anak remaja kita Tidak akan mengucapkan Hal tersebut Pada saat kita Lagi gak ada di situ Bisa aja dia bilang Ada mama Jadi saya gak ngomong Tapi begitu gak ada mama Saya ngomong Kan bisa aja seperti itu ya Nah jadi yang paling utama Adalah kita kasih tahu Bahwa Kita paham bahwa Dia tahu konsepnya Bahwa kalau kata-kata ini Diucapkan Dampaknya apa ke orang lain Kalau menurut dia Teman-teman aku Jadi kalau mengatakan hal ini Tapi masih seumuran dengan dia Dan ini hanya terjadi Diklik pergaulan dia Lingkaran circle pertamanya dia Itu gak apa-apa Ya udah fine Gak apa-apa Tapi kalau misalnya ini Diucapkan ke orang yang Lebih dewasa Atau lebih tua usia dari dia Nah ini yang gak boleh Jadi kita sudah Kita satu sisi Bisa menerima dia Sesuai dengan toleransinya Tapi kita juga bilang Bahwa donsnya seperti apa Nanti terima kasih banyak loh Sudah memberikan tips Untuk keluarga Indonesia di rumah Tetap jaga kesehatan Biar terus punya tips-tips Menarik untuk keluarga Indonesia ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati